Bacaan di Turgi Minggu 10 Juli 2022, hari Minggu Biasa ke-15. Bacaan dari Kitab Ulangan Pada waktu itu, Musa memanggil segenap orang Israel berkumpul, lalu berkata kepada mereka, Hendaklah engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dengan berpegang pada perintah dan ketetapannya yang tertulis dalam Kitab Taurat ini. Dan hendaklah engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Tidak di langit tempatnya, sehingga engkau berkata, Siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melaksanakannya? Juga tidak di seberang laut tempatnya, sehingga engkau berkata, Siapakah yang akan pergi ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melaksanakannya? Firman itu sangat dekat padamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Hendaklah engkau melaksanakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Hai orang-orang yang rendah hati, carilah Tuhan, dan biarlah hatimu hidup kembali. Hai orang-orang yang rendah hati, carilah Tuhan, dan biarlah hatimu hidup kembali. Aku berdoa kepadamu, ya Tuhan. Aku bermohon pada waktu engkau berkenan, ya Allah. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku. Dengan pertolonganmu yang setia, Jawablah aku, ya Tuhan, sebab baiklah kasih setiamu. Berpalinglah kepadaku menurut rahmatmu yang besar. Hai orang-orang yang rendah hati, carilah Tuhan, dan biarlah hatimu hidup kembali. Tetapi aku ini tertindas dan kesakitan, keselamatan daripadamu, ya Allah, kiranya melindungi aku. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan dia dengan lagu syukur. Hai orang-orang yang rendah hati, carilah Tuhan, dan biarlah hatimu hidup kembali. Lihatlah, hai orang-orang yang rendah hati, dan bersuka citalah. Biarlah hatimu hidup kembali, hai kamu yang mencari Allah. Sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin, dan tidak memandang hina orang-orangnya yang ada dalam tahanan. Hai orang-orang yang rendah hati, carilah Tuhan, dan biarlah hatimu hidup kembali. Sebab Allah akan menyelamatkan Sion, dan membangun kota-kota Yehuda. Anak cucu hamba-hambanya akan mewarisinya, dan orang-orang yang mencintai namanya akan diam di situ. Hai orang-orang yang rendah hati, carilah Tuhan, dan biarlah hatimu hidup kembali. Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Kolose Saudara-saudara, Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Dia adalah yang sulung, yang lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgah sana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Ia ada mendahului segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam dia. Dialah kepala tubuh, yaitu Jemaat. Dialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia lebih utama dalam segala sesuatu. Seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia, dan oleh dialah Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan, sabdamu adalah roh dan kehidupan. Sabdamu adalah sabda hidup yang kekal. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, seorang ahli Taurat berdiri hendak mencobai Yesus. Katanya, Guru, apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, Dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Jericho. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulinya, dan sesudah itu meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang lewi datang ke tempat itu. Ketika melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah ke tempat itu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan dua dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya. Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Menurut pendapatmu, siapakah di antara ketiga orang ini adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab ahli Taurat itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, Pergilah dan perbuatlah demikian. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.